Saat ini, pembuatan Rolex Replica sudah semakin mirip dengan Rolex asli, sehingga seringkali susah dibedakan secara sekilas. Untuk para watch enthusiast dimanapun Anda berada, di video ini kami akan berusaha breakdown perbedaan dari Rolex asli dan Rolex Replica. Sehingga Anda dapat mengetahui apa saja, poin-poin penting yang harus Anda ketahui dan telah untuk membentuk solid decision bahwa Rolex yang Anda incar, ataupun yang Anda punya itu, asli atau palsu? Di video ini, kita akan menggunakan Rolex sebenarnya, Hulk 116610LV, dan membandingkannya dengan Rolex Hulk Replica Mid-Tier yang harganya di bawah 6 juta dan menggunakan ETA-based movement. Jika kalian dibeli baru dari Authorized Dealers, sudah pasti barang yang didapat adalah barang Oresinil. Sama halnya jika beli second di Timeology, pre-owned watch dealer based in Jakarta since 2014. Tentu Oresinil. Semoga video ini dapat membentuk komunitas watch enthusiast agar dapat melakukan informed and educated decision jika bertransaksi jam di toko, ataupun secara individu, baik itu melalui teman, gerabat, ataupun komunitas sekitar Anda. Pertama, kita akan membahas bagian case dan bracelet. Memang jika dilihat secara sekilas, hasil finish pada bagian ini bisa terlihat sama karena manufacturer Replica sekarang sudah berhasil membuat Replica dari Steel 904L yang ciri khasnya Rolex. Akan tetapi, jika dipegang dan di-feel finish edge dan beveling-nya, pada Rolex Original akan terasa lebih smooth dan mulus. Sedangkan finish edge dan beveling pada Rolex Replica akan terasa lebih tajam dan kasar. Selain itu, perbedaan juga bisa dilihat pada double lock di bracelet. Fit pada double lock Rolex Original akan lebih rapih dibandingkan dengan Rolex Replica. Jika ditimbang, beratnya pun akan berbeda. Rolex Original biasanya akan lebih berat dibandingkan dengan yang Replica. Berat Rolex Hawk ini adalah 151,83 gram. Sedangkan, berat Rolex dengan contoh Replica yang ini adalah 146,17 gram. Ketebalan pada casenya pun jika diukur akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan Rolex Replica harus mengakomodir movement yang lebih tebal, sehingga mempengaruhi total ketebalan pada case. Case pada Rolex Original memiliki ketebalan 13,2 mm. Sedangkan, Rolex Replica memiliki ketebalan 13,6 mm. Berikutnya, kita akan bahas bagian yang paling kelihatan berbedaannya, yaitu bezel dan dial. Seperti yang bisa dilihat, warna bezel antara keduanya sedikit berbeda. Rolex Original memiliki warna hijau yang lebih vibrant dan elegant pada bezel dan dial-nya. Sedangkan bezel dan dial pada Rolex Replica memiliki warna hijau yang sedikit pucat dan kurang elegant. Selain pada warnanya yang terlihat sangat berbeda, font angka pada bezel Rolex Original pun lebih tebal jika dibandingkan dengan Rolex Replica. Warna dan ketebalan pearl di angka 12 jika diperhatikan juga berbeda antara Rolex Original dan Replica. Finish profil gerigi pada bezel Rolex Original akan berbentuk seperti diamond. Sedangkan pada Rolex Replica akan lebih bulat. Perlu diperhatikan juga, bezel Rolex Original jika ditekan akan sangat firm dan solid. Sedangkan pada Rolex Replica akan terasa sedikit goyang. Selain itu, jika count up bezel pada Rolex Original diputar, akan terdengar mulus dan konsisten. Sedangkan pada Rolex Replica akan sedikit kurang mulus dan kurang konsisten. Selain warna luster pada dial Replica yang terlihat lebih murahan, applied font di logo tipe dan ratingnya pun sedikit berbeda. Terlihat dari bayangannya, applied font pada Rolex Replica tidak ada curvature, karena sangat flat. Font di tanggal pada Rolex Replica pun lebih tipis dibandingkan dengan yang Original. Jika dilihat secara makro, terdapat beberapa bagian yang tampak jelas memperlihatkan perbedaan Rolex Original dan Rolex Replica. Seperti finish di hand Rolex Replica yang sangat tidak rapi dan laser cut logo Rolex pada sapphire glass, angka 6 di Rolex Replica sangat mengganggu legibilitas dial karena sangat apparent. Meskipun semua poin yang tadi telah dijabarkan, memang terlihat perbedaan Rolex Original dan Replica jika disandingkan secara berdampingan. Tetapi, Anda tetap bisa mengetahui orisinalitas jam Rolex dengan melihat movement-nya. Semirip-miripnya fisik yang bisa ditiru, movement jam luxury in-house sangat sulit untuk ditiru. Beberapa replika manufacturer memang bertujuan untuk membuat movement yang sangat mirip dengan versi Original. Tetapi, tetap tidak akan serupa dengan movement jam luxury in-house. Jika caseback pada Rolex Mariner 116610 LV ini dibuka, dapat dilihat bahwa Rolex ini menggunakan movement Rolex in-house 3135. Perbedaan yang paling jelas dapat dilihat pada posisi balance wheel. Selain itu juga dapat dilihat dari bridge train-nya. Bridge train Rolex Replica mempunyai semacam dua tanduk untuk adjust plus minus akurasi jam. Sedangkan pada original movement 3135, Rolex hanya mempunyai satu tanduk karena memang sudah didesain agar bisa auto-adjusting akurasi jam. Ingka blocks pada Rolex Original dan pada Rolex Replica juga berbeda. Pada Rolex Original, cover ingka block berwarna full gold. Sedangkan pada Rolex Replica memiliki campuran steel dan gold. Finishing movement pada Rolex Replica juga sangat buruk karena menggunakan ETA-based movement atau Chinese movement. Cara terbaik saat ini untuk memastikan originalitas movement-nya adalah dengan melakukan tes pada crown-nya. Pada Rolex Original, feel pada saat pengoperasian movement akan terasa sangat buttery smooth dan mantap. Berbeda pada Rolex Replica, meskipun itu ETA-based ataupun Chinese movement, feel pada saat pengoperasian movement-nya akan terasa sangat tidak mulus dan tidak mantap. Even terkadang crown-nya sedikit lus. Oleh karena itu, movement modifikasi seperti ini akan sangat tidak tahan lama dibandingkan dengan Rolex Original. Kurang lebih, seperti itulah poin-poin yang perlu diperhatikan jika ingin membeli ataupun mencari tahu keaslian dari sebuah jam tangan Rolex. Nah, kira-kira menurut kalian dari kedua jam tangan ini, yang mana nih yang Original dan yang Replica? Komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk para watch enthusiast ya. Yang pasti, jika ingin lebih aman, Anda dapat membeli Rolex Original dari Offer Stealer ataupun beli second di Timeology. Timeology telah berdiri sejak 2014 di Jakarta, Indonesia. Kami, spesialis jual-beli jam mewah second, baik itu menjual, membeli, upgrade, ataupun tukar tambah jam mewah apapun dapat langsung menghubungi kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kami, dapat melihat dari link website ataupun Instagram yang disediakan di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.